Intro Halo selamat datang di channel Faunastik Hari ini kita akan membahas keunikan kucing kembang telon Penasaran? Yuk simak pembahasan berikut ini Bagi kamu yang berencana untuk memiliki kucing Maka kucing kembang telon bisa dijadikan pilihan Kucing yang sebenarnya disebut kucing kaliko ini Memang unik karena warna burunya terdiri dari tiga warna Umumnya mereka berwarna putih dengan corak kekuningan dan hitam Di Indonesia sendiri kucing ini terbilang cukup banyak jumlahnya Dan dibiarkan liar di tempat umum Jika kamu penasaran tentang kucing ini Berikut adalah serba-serbi dan fakta unik Kucing belang tiga warna yang mungkin kamu belum tahu Fakta unik dari kucing kembang telon yang pertama Kaliko bukanlah ras Nama kaliko yang disematkan pada kucing ini Karena memiliki tiga warna pada bulunya Bukan nama ras tertentu Sehingga kaliko bisa saja terjadi pada berbagai ras kucing Tipe bulu dan juga ukuran kecil hingga yang besar Untuk dianggap kaliko maka seekor kucing harus memiliki tiga warna Yang biasanya didominasi putih dengan bercak orannya kekuningan dan juga hitam Yang kedua genetiknya misterius Taukah kamu bahwa kucing ini menjadi penelitian para ilmuwan karena gennya yang misterius? Hal ini disebabkan karena hampir semua kucing dengan tiga pola warna ini Memiliki dua kromosom X alias betina Pada kucing, pembawa warna bulu adalah kromosom X Ketika salah satu kromosom dinonaktifkan, maka polanya random Itu sebabnya pola warna kucing ini tidak pernah sama Penelitian ini sudah ada sejak tahun 1940 Hingga sekarang topik ini masih menjadi hal yang menarik untuk para ilmuwan Yang ketiga, masa hidup Kucing ini mampu hidup selama 12-16 tahun Tetapi itu semua tergantung dari pemiliknya sendiri Jika dirawat dengan baik dan kondisinya selalu sehat Maka bisa jadi lebih panjang umurnya daripada 16 tahun 4. Macam-macam pola warna Kucing ini memiliki tiga macam pola warna Yaitu dilut atau bercak halus, tortoisell, dan tebi Kucing yang dilut memiliki pola yang soft Pola tortoisell cenderung berbintik di wajah, dada, dan kaki-kakinya Sementara kucing tebi umumnya warna bergaris dengan bintik hitam Yang kelima, dominasi betina Seperti yang dijelaskan di poin pertama Bahwa umumnya kucing ini adalah kucing belang telon betina Kromosomnya yang memiliki susunan unik Membuat 99,9% kucing ini jarang sekali ditemukan berjenis kelamin jantan Yang keenam, kaliko jantan pasti steril Meski dinominasi betina, bukan berarti kucing belang telon jantan tidak ada ya Pejantan yang lahir umumnya memiliki kelainan bernama sindrom klinefelter Dimana status mereka adalah kucing steril alami Selain steril, mereka juga memiliki masalah kesehatan Tujuh, kepribadiannya yang unik Kucing ini memiliki kepribadian yang unik Yaitu sedikit lancang, keras kepala, dan mandiri Selain itu, mereka juga adalah tipe kucing yang pemberani dan agak temperamen Sehingga bagi yang ingin memelihara kucing ini Jangan harap mereka menjadi anak penurut dan fluff seperti kucing ras lainnya Yang kedelapan, mitos yang berkembang Salah satu mitos kucing belang telon adalah Mereka dianggap sebagai pembawa keberuntungan Di Jepang, kaliko dideklarasikan sebagai simbol Sementara dalam tradisi orang-orang Irlandia Dalam folklore, kucing ini dipercaya dapat menyembuhkan kelainan kulit yaitu melanoma Yang kesembilan, manekineko adalah kaliko Pernahkah kamu mampir ke restoran Jepang atau yang pemiliknya orang Jepang? Kamu biasanya akan melihat sebuah patung kucing berwarna kekuningan yang satu cakarnya naik ke atas Patung tersebut adalah manekineko yang merupakan seekor kaliko karena dianggap pembawa keberuntungan Yang kesepuluh, tidak bisa dikawinkan silang dengan sengaja Jika kamu berencana menginginkan kaliko atau kucing kembang telon Kamu tidak bisa mengawinkan secara sengaja Karena kaliko hanya akan lahir berdasarkan genetika kromosomnya Nah, itu dia fakta unik tentang kucing kembang telon Kalian tertarik untuk mengadopsi kucing kembang telon? Komen di bawah ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui informasi tentang hewan lainnya Kita bertemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe